ya Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya sekarang kita jadi pulang renang di proyek WC saat ini yang kita lihat adalah bangunan pulang renang yang pertama adalah yang kita kerjakan pertama itu yang pengerukan pengerukan ya pengerjaan pertama pengerukan menggunakan cuma membutuhkan waktu empat jam tanah yang digerau akan diberikan kepada ruangan-ruangan lain kita berarti nanti kita lihat videonya juga ya proses penggalian ulang renang sudah mendapatkan kedalaman satu meter selanjutnya video pengurukan yang selanjutnya kita menggunakan bata berukuran 10 cm ya oke oke kedalaman tulang ini satu setengah meter bergasteng bergasteng ini kedalamannya 1,8 meter karena untuk bergasteng hingga ini dalam bergasteng ini kita putar bergastengnya bul untuk area ini bergasteng sendiri ada ada kolom untuk bergasteng kolomnya ukuran berapa kita semuanya menggunakan untuk ukuran bergasteng 3 x 9 meter ini menggunakan besi 10 led atau besinya jarak kolom jarak-jarak kolom jarak-jarak kolom 15 cm jarak 25 cm kita gunakan kolom kalau menjaga menjaga tangan tidak tidak kita gunakan cakar dengan diametral 20 cm di setiap suput penggarisan ini ini cakarnya masih kosong 15 cm bagelnya 15 nanti setelah dicor jadinya 20 cm 20 x 20 kita menggunakan ada 1,2,3,4,4,2 di setiap ujung sama ada yang membantu ada 2 dan bawah kita menggunakan slope diameter 15 x 25 cm di dalamnya yang selanjutnya setelah proses bergasteng luar kita akan menempelkan bergasteng trifleks di seluruh bagian pulang renang dibantu dengan usuk-usuk untuk menjaga konstruksi agar aman menjaga menjaga trifleks agar kuat kita gunakan kayu usuk 4 kali selanjutnya setelah proses bergasteng selesai nanti proses bergasteng ada di video yang lain selanjutnya proses pengecoran setelah itu kita gunakan pengecoran dengan redimik ya redimik kita gunakan K300 sebelumnya setelah 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 untuk ketebalan tepi atau dinding pulang renang kita menggunakan ketebalan 15 cm ketebalannya 15 cm untuk ketebalan di dalam yaitu ketebalan lantai kita gunakan 20 cm agar kuat terhadap puncangan-puncangan dan pergerakan tanah karena kami selalu menggaransi segala yang kami buat baik pulang renang maupun bangunan untuk garansi pulang renang sendiri kami garansi konstruksi itu sampai 2 tahun yang selanjutnya itu penanaman kabel-kabel atau instalasi light track untuk lampu penerangan kita menggunakan light 18 ruang khusus untuk pulang renang yang kedap air kita menggunakan 2 titik disana ada 1 yang putih itu kita menggunakan 2 untuk pulang renang 3x9 ini cukup dengan 2 light saja akan menerangi seluruhnya yang selanjutnya semua instalasi lambing lambing-lambing lambingnya berapa? lambingnya ini namanya inlet kita buat inlet 1, 2, 3 3 inlet yang selanjutnya sebuah mind drain mind drain yang selanjutnya disini nanti ada steamer box namanya steamer untuk penyedotan filter di atas dan mind drain untuk di bawah jadi kotoran yang atas nanti masuk kemari kotoran yang di bawah masuk kemari mesin? oh iya mesin sendiri kita menggunakan euro swing ukuran 75 mesinnya nanti akan berada di chamber ini mesinnya mesin sendiri akan ditaruh disini mesin dan filter filter kita gunakan 60 kg ukuran chamber ukuran chamber kita ukuran chamber kita buat 170 x 170 ukuran chamber jadi nanti leluasa untuk masuk ke dalam sini yuk mas yuk mas yuk iya iya untuk hasil dan kualitas pemfilter yang terbaik saya kira keramik oh iya finishing setelah tahapan tahapan unfinished selesai yang selanjutnya kita akan membuat tahapan finishing keramik sendiri nanti akan menggunakan yaitu muzik 7x7 rencananya akan diberikan seluruhnya disini berwarna biru selanjutnya backing kulam renang kita menggunakan power deck yang berbalan dasar pangkirei untuk tepian kulam renang atau selasar kulam renang langsung water treatment water treatment finish finishing finishing masuk finishing terakhir setelah tahapan finishing kita akan mengisi kulam dengan air menggunakan biasanya kita menggunakan air drum untuk mengisi dengan cepat yang selanjutnya setelah air masuk filter sudah menyala kita akan treatment yang pertama dengan klorin biasanya dengan klorin nanti akan ada pemfilteran dan uji coba uji coba kulam secara penyeluruhan secara keseluruhan sampai kulam dinyatakan siap untuk dipakai saya kira demikian terima kasih